Dan apa ya Kalau untuk dalam problematika misalnya Medan Johor ya Hingga hari ini tidak belum bisa diatasi itu Misalnya kalau hujan misalnya macam hari ini itu selalu banjir gitu Kita gak usah bicara daping secara lumias gitu Medan Johor itu kadang kita tutup mata Bahkan misalnya wali kota Medan yang konon kabarnya dan ketua DPRD Medan tinggalnya di Johor Tiap hari melewati banjir itu dan semua gak peduli gitu Misalnya kalau dalam Medan Johor luas Mungkin yang bisa menggambar-gambar karekasih kan Karekasih itu ke banjir selalu Tapi ada peduli enggak Mau ke Johor aja banjirnya itu gak Sebenarnya ketika memasuk dalam konflik Misalnya wali kota yang sekarang ada di Medan ini Tidak ada atau enggak Dia tiap hari melewati dia Dia diam aja gitu Bukan berarti kita terus optimis dan apatis Satu sikap yang dua-dua berlawanannya tadi Ya kita gak tahu apa yang dipikirkan gitu Kita hanya berharap misalnya macam Erwin ketika dipilih ini udah akan dilantik Ada programnya yang dibicara tentang pembangunan Misalnya dalam skop Medan Johor itu Ada perubahan Ada banyak dinamika nanti yang akan dihadapi Misalnya saya gak tahu Misalnya ketika dilantik nanti Erwin ini masuk dalam komisi apa Karena misalnya kalau dalam komisi Metemba gue bilang tadi Senter kabarnya di komisi pembangunan gitu Komisi empat Kalau dalam Medan Johor sendiri apa sama misalnya Ini saya yang menyebabkan saja gitu ya kan Ketika berhadapan misalnya nanti Bro Erwin itu misalnya dalam pembangunan Medan Johor Dapil 5 Yang dihadapi misalnya JCT JCT Investor Bahkan bisa menutup jalan Untuk masuk aja kita harus bayar retribusi Setelah dipaksa-paksa Jadi gratis sekarang Tapi selain berhadapan dengan JCT Kondisi disana itu jalan itu misalnya macam luku Luku itu kita masuk dalam Pertakutan Medan dia masuk gitu Tapi apakah itu disebut dengan jalan Ketika kita mau bersih-sih saja Kita harus bisa ngalang disitu Apalagi kan udah siang Belum lagi macet Dan sebagai Sebagian-sebagian gitu Tapi yang paling bisa Misalnya Belum lagi misalnya faktor Konsep yang sekarang di Gadaan-Gadang itu Misalnya Medan rumah kita Tapi misalnya Medan pun kebun binatang Di wilayah Apa Alasar Tapi masuknya dari Medan Johor gitu Tapi misalnya ada orang bilang Jaman sekarang Medan kita darmahisata yuk Kemudian binatang ada yang mau Enggak ada Binatang aja nunggang sama Gitu ya kan Karena yang ada Kalau enggak apa ya Cuma memindahkan tempat saja Dari kampung baru Ke Kuala Bekala Tapi semua disana Bermatian juga Apakah manusia Ini juga Kita memperlakukan Kenyataan aja Bisa mati Apalagi memperlukan manusia Mungkin Hal-hal yang bisa kita lakukan Perubahan disana Yang Sederhana saja Misalnya Macam Erotika Nanti Udah dilantik Dan duduk disana Hari ini Kita diskusi Deliterasi Mungkin Bisa Membuat Saturan Perdayaan Inisiatif Bermatian